Tentara Vladimir Putin kembali sukses menghancurkan kendaraan lapis baja andalan Ukraina buatan Amerika Serikat. Kendaraan tersebut adalah tank M1A1 Abrams dan kendaraan tempur infanteri M2 Bradley. Dua kendaraan baja kebanggaan Amerika tersebut hancur lebur oleh Meriam dan drone Rusia pada Sabtu 8 Juni 2024 di Donbass. Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip oleh TASS mengumumkan tank Abrams tersebut ditembak dengan peluru krasnopol diluncurkan dari Heuser Self-Profit MSTAS dengan proyektil dipandu oleh drone pengintai. Video yang dikeluarkan oleh Kemhan Rusia menggambarkan Heuser menembak dari posisi tertutup di dalam hutan dan bagian dari klip yang direkam dari drone menunjukkan ledakan di dekat kendaraan lapis baja yang hampir tidak terlihat. Para pejabat mengatakan kepada TASS bahwa Abrams terkena peluru artileri krasnopol berpemandu presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan dari kelompok pasukan pusat. Ini menjadi tank Abrams ke-9 yang berhasil dihancurkan oleh tentara Rusia di garis depan. Sebelumnya tank-tank sejenis terkubur oleh serangan-serangan brutal pasukan Rusia di wilayah Avdivka, Donetsk, dan Donbass. Sementara lapis baja M2 Bradley hancur ditabrak dengan drone kamikaze Rusia, dari video yang diunggah seorang pasukan Putin menerbangkan drone yang telah dipasangi dengan granat PG-7, kemudian pada video lainnya memuat video drone yang menabrak Bradley. Kemhan Rusia mengklaim bahwa video itu adalah penghancuran kendaraan perang Ukraina buatan Amerika dengan senjata yang relatif murah. Drone yang diikat granat luncur tersebut harganya 500 dolar Amerika atau sekitar 8 juta rupiah. Kemhan mengklaim akibat ledakannya yang cukup keras, awak di dalam kendaraan perang tersebut tidak selamat. Sebelumnya tentara Ukraina berjuluk Joker beberapa waktu lalu mengungkapkan bobroknya M2 Abrams. Unit keempat tujuh adalah satu-satunya unit Ukraina yang mengoperasikan tank buatan Amerika. Brigade tersebut sekarang sedang mengerjakan modifikasi lapangan pada M1A1 termasuk pemasangan kotak lapis baja reaktif. Pasukan keempat tujuh juga menyesalkan bahwa Abrams dirancang untuk beroperasi dengan superioritas udara dan dukungan artileri. Sesuai dengan doktrin NATO, ini tidak terjadi di perang Ukraina karena wilayah angkasa Ukraina dikuasai penuh oleh Rusia. Heuser MSTAS diambil dari nama sungai di Rusia yang dirancang untuk digunakan pada kendaraan South Prophet atau sebagai senjata derek. Meriam ini memiliki jarak tembak hingga 34 km dan memiliki peluru yang bisa dipandu oleh drone sehingga bisa presisi mengenai sasaran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!